Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa klik tombol subscribe gratis bosku dengan subscribe kamu support channel ini terus Jadi bingkilnya Cak Mat itu awal bingkil itu tahun berapa? lebih 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun itu masih rame-ramenya bebek itu ya bebek jarak 300-400-300 itu sirkuitnya dulu dimana waduloh oh waduloh pantai waduloh itu balap sambil pantai ya so dulu paling besar berapa taruhannya kalau dulu satu juta setengah tapi memang dulu peminatnya banyak dulu maksudnya pemain di kelas bebek jarak 300 yang ada di Jember itu banyak lumayan Mas dan dengan muka reda Honda Prima Star Grand kan masih apa tahun-tahun tanda-tanda lain baratnya dulu ya enggak ada cara apa terpot racing-racing masih belum Hai waktu itu masih keluar ini rumah baru-baru nih poswan yang masih baru-baru Oh sebelumnya itu RC balap RC masih banyak kristal tapi dulu itu katanya eh dipengkelnya camat itu motornya itu anak-anak ya anak-anak masih sekolah dulu gajo yang paling ngeri yang dimiliki sama camat di bingkel MTG nya motor apa kripten 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 125 dulu sekrekasi Oh iya dulu masih kecil-kecilnya masih belum ada sek tigre masih belum ada klep masih maksimal pakai Sony tapi apakah ya juga sama kalau misalnya balap liar berusaha sama Bapak berwajib sama dengan sekarang apa beda kalau dulu sih gimana mas ya jarang lah kita ngemen-ngemen itu jarang cuman eh apa ya lebih rapian dulu penontonnya daripada sekarang kalau sekarang ya mungkin terlalu banyak media mungkin ya jadi penyebar kita tuh menyebar yang berwajib itu pasti tahu kalau duluan jarang mas ya memang jarang jadi ibaratnya main antar desa gitu aja yang tahu luar desa nggak tahu cuman ya aman apalagi dulu kan juga nggak ada foto motornya nggak ada tulisan persyaratan juga nggak ada jadi jauh beda sama sekarang ya memang penggunaan sosmed itu memang ya luar biasa juga pengaruhnya ya kita juga sebagai manusia nggak bisa lah apa maksudnya itu untuk menghindari ya seharusnya bisa ikuti aja gimana mau ditutup di jalan apapun juga tetap bakalan tahu ya pandai-pandai salah menyikapi masnya tuh eh kebijakan kita menggunakan media sosial itu aja kalau menurut takmat itu punya lawan paling berat di Jember itu sama bengkel siapa Jember terus terang kalau Jember tuh Jember itu merata maksudnya tuh eh ilmunya itu merata semua mas nggak ada yang bisa diremaikan kalau terus kok bisa ketemu sama bos luki terus sama bos yang apa kredit panci ini ceritanya dulu itu gimana kok bisa ngumpul gitu loh ditanya tuh ya semuanya gara-gara balap ini mas dulu lawan ini mas iya dulu lawan iya dulu lawan karena kawan iya sekarang teman eh dulu teman sekarang lawan iya banyak nih mas ini racing itu ke selatan juga hitam kalau kalau orangnya sih teman tapi kalau uangnya bukan ya kalau racing ya kalau ibu ibu pesan wedding wah jangan kerja kok ngeri sama pancina akal mas enaknya mas kerjaannya sampai ngopi sampai ngedulah nape terus bayaran dulu itu kok bisa ketemu sama bengkelnya PRS Boncu yang asal Sidharjo itu ceritanya gimana itu dulu ini pengacaranya nih pengacaranya pengacaranya pengacara kita ini sekarang CS sekarang CS tapi kalau masalah Japan musuh musuh uang lain iya rival uang nggak punya teman nggak pada teman kalau uang mas gimana rasanya ketemu sama bengkel yang punya nama di Jabim seperti Boncu bisa main sama Boncu kebanggaan pasti mas kita bisa mengukur tolak tolak ukur apa kekuatan apa kemampuan kita lah ya pasti bangga temukan sama idola idola mas Devi sama Boncu terus kok bisa ngambil keputusan untuk dinaiki mas Sarmo wah Sarmo kikuk itu itu nggak punya kenalan jokil luar jadi eh maksa makan yang ada lah jember pun nggak sepele bisa mas gitu loh ya jadi buat pengalaman jadi biar mentalnya kalau kalian bisa naik iya tapi kalau tak lihat mas Sarmo itu kalau kemarin main sama bengkelnya Pak Boncu itu kalau bawa motor ya tenang nggak ya apa ya bukan seperti pemula asal-asalan tadi tenang meskipun kalau dibilang lawannya berat dan musuhnya itu juga berat sih seperti sosok mas Debbie yang sudah melangguannya di dunia ada perasingan tapi tetep tenang pengalaman mas sebelumnya kan pengalaman ini cukup lama ikut di pinggir juga ikut lama cuman laga sama mas Devi itulah paling laga yang mungkin bagi Sarmo itu yang paling berkesan pengalaman yang yang berhargalah iya saya tahu pas waktu selesai selesai main itu mas Sarmo juga minta putih bareng sama mas Devi semua idolanya Sarmo itu mas Devi iya idola itu mas joknya kalau dikagumi Sarmo ya Devi ya Alhamdulillah dapat bertemulah gara-gara mas Sarmo nya ini lagi tugas keluar pulau jadi nggak bisa diwawancarai juga sebetulnya pengen juga bagaimana kesan dan kesannya ketika ketemu sama joki idola bisa bertanding bareng itu mungkin lain waktu lah waktu Sarmo udah pulang pulang bertugas terus selain ketemu sama bengkel mas Boncu itu bengkel mana aja juga yang pernah ketemu masuknya dari luar Jember Robbis RRS RRS ya terus Bali Bali GMS Bali GMS Bali GMS Bali yang terakhir itu oh iya yang kapan hari mas siapa itu yang punya ME gitu ya iya terakhir main di Mojokerto mas kawan Mas Edu itu memang nggak sengaja pas waktu itu memang pihaknya GMS yang ada di Bali kan eh pajang story terus saya juga di tag akhirnya tak tag balik terus Mas siapa itu yang ME gitu yang anu yang acara kan enggak iya mas Mas Angga Kicing itu DM Mas itu motornya siapa ya tak bales wah kurang tahu Mas kelihatannya dari Bali aku nggak kenal juga tepat tak kasih awal mulanya ya iya tak kasih informasinya ini Mas IG nya kalau WA nya nggak punya oh iya Mas makasih coba nanti tak buatnya sparing ternyata jadi dan akhirnya menang itu penuh dengan apa ya cerita itu Mas Bambung di Bos Ferry wah makasih Bos Ferry Bambung di rumahnya Mas Bos Ferry itu Mas sehari apa semalam sehari semalam lah ya di Gresik kayak jadi main di Margo apa sih Margo Mulyo ya karena apa ya itu ya masalah keamanan lah akhirnya pindah ke Ojakerta paling berkesan juga itu Mas kita Mas galap nekat galap nekat Mas dinyali Bos Ferry BWS ya Bowospeed ya makasih peri itu peri yang gemuk itu iya sama papason pak gudul pak gudul hehehe hehehe nanti kau sirek hehehe bosong hehehe hehehe lho Mas agak kicing sendiri rumahnya di daerah mana Mas ya di kesirku itu Mas cuma kira-kira lebih sekiloan ya iya habis lahiran tuh Mas masih punya anak jadi bapak sekarang iya kemarin juga sempet cerita ya soalnya kan pernikahannya memang sudah melewati batas apa yang diharapkan ya sempet cerita ke saya sebetulnya dulu umur 25 itu sudah pengen menikah tapi entah karena kendala apa gitu terus akhirnya menikah juga sempet tanya saya lo Masnya Mas Bius udah nikah tak bilang belum lo aku udah mainnya curcol ya kemarin pas mainan mainannya siapa itu yang apa gagal tayang itu iya Shanti sama Shanti oh iya tapi itu kan bawa apa bawa penter kalau nggak salah pulang tuh bannya gembos tak tungguin jadi saya ngomong-ngomongan ngobrol tapi tapi akhirnya akhirnya itu hilang kalau istri saya lagi hamil ya Mas makanya baru-baru keluar iya barusan lahiran Mas belum ada pasarnya belum ada seminggu baru lahiran jadi bapak sekarang Mas makanya tapi resinya tetap resi salut-salut podor ya itu ikut 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 di bingkelnya MPEC berapa tahun itu Mas Angga itu lumayan lama itu juga Mas cuman kan dia kerjanya di Bali jadi jarang di rumah baru-baru pulang acara sepeda baru pulang rezekinya acaranya di Bali tapi memang laga yang paling berkesan ya sama BRS Bonju itu iya paling berkesan paling berkesan itu sampai ketemu berapa gitu taruhannya dulu kalau nggak salah kurang lebih dalamnya aja itu 18-an kalau nggak 20-an 80-an kurang lebih waran ya lumayan banyak teman taruh waran asor hehehe 15 asor sekarang jamannya sepih terus kalau menurut panjenengan ini dulu kan memang nggak ada kayak sekarang persyaratan tertulis nggak ada fotonya pokoknya ketemu main ketemu main bagaimana apakah hal positif atau negatif buat salah ya yang pasti ada positifnya ada negatifnya mas kalau positifnya kita adu adu teknologi sama adu apa ya adu keterampilan kita soalnya spek kan sama misalnya kita tuliskan spek sama kita adu mesin mas kalau dulu asal berani kan kita nggak tahu spek lawan gitu loh artinya spek ini sama nggak sama motor kita itu aja kalau menurut saya banyak positifnya banyak positifnya banyak positifnya soalnya kalau mau curang juga nggak bisa nggak bisa jadi memang betul-betul menjadi tolak ukur iya tolak ukur kita terus akhirnya sekarang yang lagi fenomenal yang fenomenal itu werek iya gimana tanggapannya tentang herek ketika motor bebeknya sudah nggak lagu ini ya pada akhirnya ya disimpan di gudang 200 sekarang ganti herek ikuti jaman ya mas kemarin kan juga Mas Angga juga cerita tentang hereknya cakmat ini yang katanya masih belum masih belum bisa sempurna kemarin main juga kalah gitu bilang gitu wis iya dicoba aja mas cari-cari ilmu coba-coba tak bilang gitu tapi ketika kemarin ketemu sama dua tak sampai seperti itu mainnya itu maksudnya jaraknya antara masuk finish itu itu istilahnya istimewa lah berarti kan memang sudah kencang gimana ketika sudah menemukan motor dengan speed yang diinginkan kalau sebenarnya sih masih belum puas mas ya cuman kita kan masih mencari-cari lah motor itu sempurna cuman ya tetep aja kita cari ilmu pengalaman dalam ilmu yang mahal mas ya bener makanya main sama ninja itu kita dapat ilmu kemampuan motor kita sampai mana kita harus gimana gimana kita punya setidaknya kita harus punya planning ke depannya lagi dengan sepek sekian akhirnya ketemu seperti kemarin gimana kalau besoknya dirubah ya pasti itu mas kalau herik kan kurang pengalaman mas masih belajar ini sering main juga sama bengkel-bengkel lain sayangnya sekarang juga banyak yang muncul bermain di kelas herik juga ya iya mas main sama bengkel mana aja merek lokalan mas sementara lokalan iya terakhir kemarin sama mas akbar itu kemana semua ternyata rawu itu yang kemarin oh iya akbar kemarin itu main dua kali iya sama mas mas budi sama terakhir sama kita iya kalau tak lihat itu mas budi ya mas budi itu dengan postur tubuh sedemikian jangan lupa maksudnya itu bobotnya itu lebih dari batas wajar seorang joki semangat iya kok bisa gitu loh sampai tetap juara menolak tua iya iya ikut jenis racing hehehe loh itu umur berapa sih mas budi tani itu kalau umur kurang paham soalnya kan kita kenanya kenal di media-media aja saya nggak pernah ketemu tetap langsung cuma dulu pernah ganteng sama motor saya cuma tapi tapi nggak 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 sebesar itu aja masih agak kecil lah dulu sekarang udah jadi bapak-bapak tapi tetap racing hehehe lah bos lukinya ini gimana nggak pengen apa naikin motor jadi joki nanti tak temukan sama mas galang barbara kalau ada persyaratan 100 kg di atas jelas mas lang ditantang lang hehehe mas galang mas galang dulu juga naikin ninja pas waktu acara drag resmi di HK di HK korong itu itu juga dapet juara dapet tropi dengan postur sebesar itu ini mas bisa dicontoh itu hehehe 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 tadi sempet eh lihat lagak akbar nggak tadi kan mas apa ya hehehe 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 aduh karipan tanginya kawanan hehehe hehehe gauman guys ya lagak akbar sama-sama hehehe hehehe padahal mainin ngomain dewe gak kumalan tuh keti lapan udah punya berapa senjata herek di bengkel herek itu berapa 4 8 ya 28 yang di gudang tadi ada speknya tapi beda-beda beda-beda semua mas beda-beda semua mas setengah bebas setengah bebas hehehe 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 ya speknya nanggung soalnya jaraknya bebas jarak bebas leginya itu mau dibuat jarak berapa? hehehe untuk sementara ini ya untuk raminya 500-500 ya tidak menutup kemungkinan kalau nanti jaraknya 400 cobalah kita ikuti ke jarak 400 hehehe kan juga jarak 400 juga baru-baru saja iya entah hari depan atau kapan pasti rame lah rame jaman 400 mas balik mana ini kok bihan weh 400an mana 400 300 iya jaman dulu pas waktu masih motor kristal iya kristal poswan itu jaraknya 400 400 300 sebetulnya sampai menangnya mas mas jaraknya kristal jaraknya ini ini masih masih seorang mini hehehe masih seorang mini belum seorang mana kalau menurut panjendengan itu kenceng gak motornya tadi yang main itu itu laka top itu mas laka top iya 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 dua tak kurang mas enggak enggak punya ilmu dua tak mas jadi kurang ngeget lah kalau empat tak bisa lawan dua tak tuh selalu maksudnya karena dua tak kalau dari dasarnya kan udah kenceng mas iya kalau sayangnya sih kalau dua taknya masih belum ini lo punya ilmu juga jadi masih suka bermain sama kem kem manoken iya banyak sensasinya hehehe ya banyak abisnya juga hehehe hehehe apa yang gak aku pengennya cuman waktunya kapan masih belum tahu nantinya masih di atindakan jadi terima kasih untuk waktunya dari pak bos bos luki dan juga kak mat boleh sawan ke bengkelnya lainnya dan diajak ngobains di daerah mana ini Gwk Gwkem walisah keladak kore geladak kore buatan londok Rondol loh mas sekarang sudah ambruk itu aja layer trochę rw mutlu Ini yangrints ст Jason nasib bait jaman belanda terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe loncengnya jangan lupa sub indo by broth3rmax